Halo teman-teman, selamat datang di channel Yuki Kali ini Yuki bakal share build match final level 2-25 ya Langsung saja kita lihat, nah untuk personal stat disini Yuki memakai stat INT STR ya Tapi kalian juga bisa pakai INT sama personal stat critical ya Itu kalau mau CR nya lebih keluar, tapi damage pasti dibawa INT STR Oke next, kita ke skill point Nah disini skill point ku sisa 41 Kalian masih bisa distribusi ke skill-an ya Untuk short skill-nya aku ambil decoy buat MPR Karena critical ku udah 100 ya disini 100 lebih malah Oke lanjut Selanjutnya untuk magic skill Untuk magic skill ini DPS nya final aja ya Magic mastery nya aku pakai star gem Makanya aku kosongin Terus untuk MP charge sama maximizer Wajib level 10 ya Untuk ini gak kohisi Terus selanjutnya kita ke guard skill Nah, guard skill nya ambil MIREC EVA ya Supaya bisa EVA saat cast skill Terus Terus Kita ke ini survival Sama sih Ambil yang penting-penting aja ya Ambil skill yang diperlukan aja disini Oke next Kita ke ini support skill Ambil brave aura ya Buat buff damage nya Biar finalnya makin sakit Oke Selanjutnya kita ke battle skill Nah, battle skill ku seperti ini Dan menurutku yang paling penting itu Ini Skill magic up Terus increase energy Spell bars Sama critical up Oke Selanjutnya kita ke Mononofu Aku ambil sukuji ya Ini biar bisa ngejar-ngejar monster Oke Selanjutnya Nah, kita ke Ini Pre skill ambil prayer Buat Buff M attack ya Magic attack Terus Kita ke Magic blade Nah Magic blade disini saranku MD nya wajib refine plus S ya Karena ada 3 buff ini A, B dan C Ini random ya Buff nya Nah Kan pada tanya sih Kenapa Kok Harus pakai MD Refine Plus S gitu Ya, buat memaksimalkan ini Buff nya Beda refine Beda hasil buff nya Soalnya Gitu aja sih Nah, selanjutnya kita ke Halpert Aku ambil quick aura Apa sama good speed ya Good speed ya Good speed buat apa sih kan Banyak yang nanya Ya, buat motion nya Biasanya kan ada delay itu di akhir final nya Ya, buat itu kalau aku Terus Untuk assassin aku ambil ini aja Back step buat opener combo Bisa Bisa skill nya Ambil ini juga Familia aja Buat Buff M attack Untuk Dark power gak aku isi Selanjutnya Kita ke Stargum Nah Stargum ku kayak Gini Ini aku beli Pas waktu Masih Murah-murah dulu ya Sekarang Berapa pasaran Selanjutnya Kita ke Kombo Nah Ini dia Kombo DPS final Ini sekitar 10 MP ya 10 MP bar Terus Ini Kombo Buff M attack ya Closing nya Aku kasih final Supaya Cuma 1 MP Ini Kombo decoy Seperti biasa Oke Kombo udah Sekarang Kita Lihat Ke Apa ya Equip Eh Tunggu dulu Kita Lihat Ke Ini Apa sih namanya Registlet Ini dia Registlet ku Karena gak ada Waktu farming Jadi masih mentok Segini Oke Aku pakai Registlet ini Ini dia Power Terus Kita ke Equipment Nah Ini Equipment Untuk Satu slot Staffnya Aku pakai yang Staff ini Buat semua Monster Kalian juga bisa pakai Staff Damage To LS Lebih sakit Malahan Untuk MD Seperti Start Aku tadi MD Apa saja Asal Refine Plus S Oke Selanjutnya Ke Arm 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 Nya bisa pakai Stat M Attack 9% Atau pakai Arm Damage 2 L Bisa juga pakai Arm Int Buat Extralnya Aku pakai Iron Empress Black Shadow Selanjutnya Ke Adgear Saranku pakai Ini sih Yang paling bagus Menurutku sekarang Karena ada M Magic Attack Dan Critical Red Untuk ringnya Aku pakai Dark Talisman Magic Atau Kalian juga bisa pakai eh Muscle Talisman 5 Extal Sele Atau Venena Nah Kita lihat stat Extal Kusto Lumayan sih Hurrah Studnya Lumayan Iron Empress Istisi Gisaran Berapa ya Satu Em Sekarang 1 Mudah Berapa Studnya Kayak Gini Nah Ferina bins Udini Oke Oh Ya Kep Ini kalian lihat nah ini dia ada weapon attack critical rate mphp dan str kalian bisa ganti str sama int ya oke bugnya udah sekarang kita coba tes di miniboss sama bos ya Oke let's go nah kita udah sampai di pos paling legend ini kita sampai di alto Ayo Oke kita buff skill dulu prayer Godspeed jangan lupa keluarin resonant dulu ya critical enggak waduh enggak ada kalau enggak critical demiknya kecil banget tapi kalau udah critical biasanya sekali final langsung hilang ini autonya critical by Gura ini oke nah ini kan dan equipmentnya satu slot semua ya kita coba satu lagi nih asli ini kalau bisa critical sekali final langsung hilang autonya kita buff dulu idah moga aja critical total Tuhan langsung hilang 3,5 M ya tadi kalau nggak salah ya Oke selanjutnya kita coba ke bos ya kita pakai Equip 2 slot di pos nanti oke di sini aku bermain trio dengan teman ini kembar mereka kembar mereka Arisa sama Arisa oke kita pasang decoy di dekat sini habis itu kita ngebuff 8 cross Channel diye 搬 9 different kayak strategional Hai大 Ш fences dibuat oke Artifinal pertama akankah critical atau putih-putih uman woah banyak yang putih ini ok final kedua Wah, putih lagi Baik, nah ini Final ketiga, kebangetan loh Kalau putih lagi Wih, dapet kritikal tuh 4M kira-kira Lumayan lah Oke, sekali lagi Nah, 4M lagi tuh Waduh, braf Allah dulu Oke Ini finishingnya kita lihat Kira-kira berapa Damage terakhir Nah, itu Kelihatan angka 5 tadi Tapi 5 berapa ya 5M kah? Oh iya, 5M ternyata Oke Nah, oke teman-teman Sampai disini dulu ya video kali ini Ada kurang lebihnya Mohon maaf Atau kalau ada kritik dan saran Tulis aja di kolom komentar Bagi yang baru gabung Jangan lupa like, subscribe, and share ya Oke, thanks for watching See you Sub indo by broth3rmax